Halo Sobat Santoy, terima kasih karena telah mengklik video ini dan selamat menonton geng Jadi pada video kali ini sangat spesial nih geng Karena kalian akan melihat perjuangan Om Sambo menuju Reng Metik Seribu saat Soloreng melawan publik setan nih coy Setelah peperangan yang panjang, akhirnya tiba-tiba kita di fase penentuannya nih geng Iya, penentuannya nih coy Nah, seperti biasa sebelum berperang gue bakal bocorkan rahasia peralatan yang dibawa Om Sambo saat melawan para publik dajal nih geng Untuk emblem disini gue menggunakan custom emblem tank dengan talent lope-lope agar Om Sambo bisa kuat saat menjadi tumbal proyek nih coy Lanjut, untuk talent kedua ini sangat rahasia nih geng Karena kita akan menggunakan talent jam pasir dan fungsinya ini bisa mengurangi cooldown rate kita saat menggunakannya nih coy Dan terakhir untuk talent ketiga disini gue menggunakan talent sepatu agar Om Sambo bisa lari dan mengejar para publik setan nih geng Dan untuk boot item kurang lebih seperti ini ya geng Tujuannya agar Om Sambo bisa menjadi garda terdepan saat peperangan nanti nih Nah, karena semua peralatan sudah dibocorkan waktunya kita berangkat ke lokasi pertempuran para publik setan nih geng Let's go! Proses pembuatan konten ini memerlukan waktu yang sangat lama nih geng Kalian hanya perlu waktu 5 detik untuk support channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe-nya dulu ya Yang udah bantu saya sumpahin dapat winstrek manja saat push rank nanti Amin Dan akhirnya kita sudah sampai di lokasi peperangan para publik setan nih geng Nah, kita sudah berada di lokasi pemilihan pahlawan nih geng Seperti biasa sebagai publik yang baik kita rek manja dulu nih Tujuannya agar rolnya nanti bisa terbagi dengan baik dan sempurna coy Selesai para penjahat melakukan ban hero Om Sambo malah langsung dijadikan first pick nih geng Nah, biar gak lama kita langsung masuk ke hasil akhirnya aja ya Let's go! Nah, ini dia hasil akhirnya nih geng Dengan pasukan pihak kajilan, bedrock, robot berkarat, esteh, poong burung, dan terakhir Om Sambo Melawan pihak penjahat, pancelot, tukang santet, ruby doremi, nyiroyo mandul, dan terakhir Natalia Eh, tunggu sebentar geng Kalian pasti berpikir peperangan kali ini bakal dimenakan oleh Om Sambo kan? Nah, sayangnya pada peperangan kali ini Pihak kajilan kalah dan pihak penjahat menang nih geng Gak apa-apa coy Memang beginilah nasib solo player ya Beruntungnya disini Prisai kehasilan gue berhasil aktif nih geng Karena season belum berakhir Kita langsung ke solo orang manja lagi nih geng Let's go! Nah, kita sudah berada di fase pemilihan pahlawan lagi nih geng Biar gak lama kita langsung masuk ke hasil akhirnya aja ya Let's go! Dan ini dia hasil akhirnya nih geng Dengan pasukan pihak keadilan Papi, Tigrel, Mamma Mia Alien, Prea Dan terakhir Om Sambo Melawan pihak penjahat Ruby, Doremi, Paler, Alucrot, Presti Dan terakhir Mama Hilda Nah, kita sudah mendarat di lokasi Pertempuran para publik setan nih geng Seperti biasa Kita mulai perburuan hama kita Dari daerah Jawa Selatan dulu nih geng Nah, karena Om Sambo menggunakan talent jam pasir Jadi kita retris aja nih geng Tujuannya agar perburuan hama kita Semakin cepat nih coy Saat hampir selesai Memakan hama di daerah halal Ternyata malah ada Mama Hilda nih geng Nah, karena niat beliau ingin mencuri Jadi fokus makan hama-nya dulu nih Ingat ya geng Jangan pernah cari masalah sama Mama Hilda Saat early game coy Mending kita farming manja dulu nih Waduh, itu penampakan Mama Hilda Malah bikin suasana jadi horor nih geng Sebaiknya mending kita cepat pindah Ke daerah Kalimantan dulu nih Nah, itu seprea langsung di jumpscare Sama Mama Hilda tuh Karena prea er haram Jadi gak bakalan mati Sama yang begituan coy Makan hama dulu nih geng Ya, kita harus makan hama dulu nih Biar Om Sambo makin kuat coy Selesai makan ular kobra Kita lanjut makan kadal si penjilat dulu nih coy Setelah memakan kadal si penjilat Ternyata malah ada peperangan di daerah goten nih geng Om Sambo pun tidak tinggal diam nih coy Wah, ini musuh kayaknya pada habis sholat dan menghaji nih geng Nah, berhubung Om Sambo sedang sekarat Kita ambil medkit di base dulu nih coy Selesai memakai medkit Akhirnya Om Sambo pun siap beraksi lagi nih geng Berhubung karena banyak terdapat hama di daerah Jawa Selatan Jadi kita habiskan dulu nih coy Sayang kalau mau bajir nih Nah, selesai memakan semua hama Karena penyu masih hidup Waktunya kita makan penyu lagi nih geng Dan ini karena terdapat banyak penjat Yang gak terima penyunya diambil oleh Om Sambo Jadi kita langsung kasih pang dulu nih geng Bu anjing ganggu Ketika bayi gue disepelakan Maju dan hancurkan Maju ketika benar Diam ketika salah Yo, kememberan Karena kapten alucrot udah reka berwaktu Akhirnya para penyat pun pada kabur nih geng Dan waktunya kita makan penyu dulu nih coy Nah, selesai makan penyu disini Niat ya gue pengen jelaturahmi sama alucrot lagi nih Karena alucrot tidak menerima tamu Akhirnya malah jadi rusuh nih geng Waduh, itu alucrot langsung ngamuk Karena hewannya dimakan oleh Om Sambo nih Mending kita kabur dulu coy Setelah kabur dari kejaran alucrot Waktunya kita parming lanja dulu nih geng Biar tambah gacon nih Setelah parming manja Niat ya gue pengen berpatroli di daerah Gotland dulu nih geng Tujuannya agar nem kita bisa aman dari segala ancaman coy Nah, karena daerahnya aman Kita langsung ajar lastinya dulu nih geng What is that? Wah, tembok lah yang ngantung Wah, kampret entah dari mana datangnya Ini para penjahat kompak banget untuk membunuh Om Sambo nih Sementara itu, di suatu dimensi yang lain Akhirnya Om Sambo bebas dari hukuman penjara berwaktu nih geng nah karena makanan penjara cuma es tempe om sambo pun langsung parmi makan lama dulu nih geng agar bisa melupakan rasa makanan penjara yang gak jelas di itu coy semuanya diemban sambo nih geng makan sekor penyu pun juga dimakan dengan serakah nih coy gak tanggung-tanggung ular kobra di pulau kalimantan dan juga kadal si penjilat dimakan sambo juga nih coy nah setelah makan kadal ternyata malah terjadi peperangan di area midland nih geng om sambo pun tidak bisa tinggal diam nih coy keraulit kalau misalnya tak usah menggunakan massa agak 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 air tetung dulu air tetung mau coba sembahnya karena om sambo di penjara dengan terpaksa beliau harus mukbang es tempe lagi nih geng aduh untuk kalian jangan pernah coba-coba makan es tempe juga ya geng cukup om sambo saja coy seperti biasa setelah di penjara kita berburu hama dulu ya geng agar om sambo bisa kuat saat menjadi tumbal proyek lagi coy nah di momen ini setelah membunuh ini kadal seperti biasa om sambo mulai berpatroli lagi nih geng dan tidak lama kemudian terlihat beberapa penjahat berkeliaran liar di daerah sini nih geng sudah kewajiban om sambo untuk menangkap semua penjahat yang bolos di sekolah keadilan nih coy kira pukul itu e aduh mekanik es kita aduh mekanik es aduh mekanik coy hurraa kok tidak akan bisa menunggu penjara why are you ronick why are you ronick Nah setelah mengusir para penyat Waktunya kita merekrut Bapak Lord untuk ikut pihak keadilan dulu nih geng Dan Bapak Lord pun mau menyetujuinya nih coy Sambil menunggu Bapak Lord makan soto di best Kita lanjut makan hama dulu nih geng Biar bisa makin menjadi wong sugi nih coy Hama apapun yang terlihat harus wajib kita makan dulu geng Disini setelah memakan kacal si penjilat Nyatnya gue pengen kawal Bapak Lord menuju tawar musuh dulu nih geng Namun tanpa disangka ternyata ada Ruby Doremi yang harus kita sekitipapak dulu nih coy Setelah membuat Ruby Doremi rekal berwaktu Kini saatnya kita hancurkan tower para penjahat nih geng Maju lu sini anjing Maju Tolong aku Waduh itu Ibu Lesti kayaknya sedang marah besar tuh geng Nah daripada Om Sambol makan es tempe di penjara lagi Mending kita parming manja dulu nih geng Parming cantik Parming enak Eh weh 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 Mia anjing Parming janda Loh 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 Woi weh 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 Mia setan Udahlah Mia ini sama gue coy Aduh apa anda capek geng Karena gue udah muak parming Mending kita cari perang dulu nih coy Eh lah kok bisa menang Wah karena bantuan si prea Akhirnya tim keadilan pun menang Dan akhirnya kita berhasil menuju Mitik seribu secara seolah yang manja nih geng Anjay Nah ini dia hasil akhirnya nih geng Walaupun kita tidak MPP Yang penting kewajiban dan tugas kita Sebagai tumbar proyek telah berhasil sukses coy